Di perkampungan kami itu, di waktu saya masih kecil termasuk kampung yang cukup terpencil ya, karena di situ tidak ada dokter, biasanya kalau orang-orang sakit selalu berobatnya sama mantri waktu itu. Ibu Anai, Ibu Anai. Iya Pak Mantri. Ibu sakit apa? Saya sakit batuk, Pak Mantri sama sesek nafas. Sudah lama Ibu batuk? Sudah ada satu minggu. Saya pikir dulu ya, Bu. Ibu saya kasih obat batuk, diminum tiga kali satu, Bu. Iya, Pak Mantri. Maaf, Pak Mantri, semuanya berapa? Dua ribu. Dua ribu. Maaf, Pak Mantri, uangnya cuma ada sekini. Kalau nggak punya uang, Ibu jangan sakit. Merobat itu kan mahal, Bu. Maaf, Pak Mantri. Maaf. Saya nggak punya uang. Agus. Agus. Ambilin Mama air. Iya, Ma. Ma, tadi Agus ditagih lagi sama Bu Guru. Kalau nggak bisa bayar, Agus nggak bisa ikut ujian. Bilang, Gus, sama guru kamu, bayarnya bulan ini telat ya. Dulu saya ingin sekali menjadi seorang dokter. Karena saya berpikir menjadi seorang dokter itu pastilah bisa memiliki uang yang banyak. Dan juga bisa dihormati oleh orang-orang. Karena memang mungkin kehidupan kami cukup susah. Jadi keinginan untuk menjadi sukses itu sangat kuat sekali. Ma! Ma! Agus lulus, Ma! 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 Agus lulus, Ma! 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 Agus jatuh R1 di kelas. Lalu itu Agus lulus. Kamu jangan senang lulus, Gus. Emang, kenapa, Pak? Gus. Tadi Juragan kesini menagih utang. Tapi belum ada uang. Ma! Maafin, Papa Agus. Papa sudah nggak bisa bayang kamu sekolah lagi. Namun, apakah cita-cita saya bisa tercapai? Karena orang tua saya tidak sanggup membiayai sekolah saya. Jangan lupa di timbang. Ya. Mesti, Pak Juragan. Boleh nggak kerja di sini? Saya mau kok kerja pas aja. Kamu Agus anaknya Pak Ajun, kan? Iya, Pak. Ya, Silah. Kamu boleh kerja di sini? Nanti kamu bantu memuatin hasil panen ini ke dalam mobil, ya? Iya, Pak. Lalu kamu ikut saya ke masing-masing. Iya, Pak. Si, Pak Juragan. Saya tidak ada waktu untuk menikmati masa remaja saya. Kan pulang sekolah itu harus bekerja. Sampai kadang dalam sekolah ada program untuk harus les komputer, les bahasa Inggris. Saya tidak bisa ikutin. Karena memang saya harus bekerja. Tidak. 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 yang harus saya lakukan di dalam kegagalan saya di dalam keputus asan saya tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang teman saya kemudian dia mengajak saya ke persekutuan doa ya pertama kali saya mengikuti persekutuan itu saya merasa tidak nyaman dan kelihatan aneh sendiri tapi saya melihat kok orang-orang di sekeliling saya mereka semuanya bisa suka cita bisa tertawa bisa happy tapi saya pikir apakah mereka tidak punya masalah ya saudara-saudara hari ini kita akan sharing bersama Tuhan berfirman tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dan jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus mencari mencari Tuhan karena Tuhan Yesus adalah jurus selamat kita nah ketika saya mendengarkan kata mencari dahulu kerajaan Allah itu itu membangkitkan semangat saya bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dan saya berpikir saya harus cari cari dahulu kerajaan Allah jadi saya semakin ingin mengenal siapakah pribadi itu yang dikatakan Yesus saya tidak perlu takut lagi soal uang dan masa depan saya karena uang bukanlah segala-galanya ketika saya berserah sama Tuhan ketika saya dekat sama Tuhan maka berkat itulah sendiri yang akan mengikuti kehidupan saya meskipun saya tidak berhasil meraih cita-cita saya menjadi seorang dokter tapi saya tidak kecewa karena saya mendapatkan sebuah hal yang jauh lebih berharga Yesus ada dalam hidup saya sehingga saya memperoleh semua sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan selamat menikmati